Eh, di sini juga ada bebek terbang, Mio. Iya, kakak. Kita lihat yuk. Yuk, Yuta, Yuta. Aku juga mau lihat. Yang jualannya, Kak Natsu. Hei, Yuta. Kamu membeli mobil bebek ini nggak? Wah, ini bisa terbang lho. Yang benar, Kak Natsu. Iya, beneran. Digaransi kok. Kalau nggak bisa terbang, nanti balikin. Aku balikin uangnya. Waduh, terlalu kencang ini, Cat Butler. Hati-hati. Iya, iya, iya. Aku sudah hati-hati nih. Wah, itu apa ya? Hah? Ada apa? Di bawah sana sepertinya ada ular. Eh, di bawah sana? Rupanya ularnya di sana. Ya ampun. Wah, ularnya sangat besar sekali. Waduh, gimana ya cara melawannya? Baiklah, kalau begitu aku akan melawan para ular-ular raksasa itu. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Welson Gidi. Hari ini kita bermain game Sakura, ya. Wah, Atong, Anto. Ayo, kita main bola sekarang. Iya, iya, Yuta. Ayo, kamu yang tendang, ya. Aku akan kejar. Eh, iya, iya. Tapi gawangnya di mana, ya? Kita tendang saja, deh, keparit. Baiklah, kalau gitu kita giring bolanya. Ayo, cepat, cepat. Hah, kenapa sih kalian tidak membantu? Ya, gimana lagi, Yuta? Aku tidak berani tendang bolanya. Nanti malah kena kaca orang. Eh, nggak apa-apa, deh. Ini kan nggak bisa terbang. Ayo, ayo, cepat, cepat. Eh, kenapa sih Kate Butler-nya di sana, ya? Wah, sepertinya dia mau ke mana itu? Kita tanya, yuk. Hei, Kate Butler. Eh, Yuta. Kalian lagi ngapain? Kami lagi main bola. Emangnya Kate Butler mau ke mana? Mau keluar kota, ya? Bukan. Aku sebenarnya lagi nunggu temanku, tuh. Aku mau mengajak dia pergi membeli mobil terbang. Mobil terbang? Wah, di mana sih ada jual mobil terbang? Ada, tuh, di depan. Wah, kalau gitu kami mau ikut, boleh nggak? Boleh, boleh, Yuta. Ayo, lah. Kalau gitu kamu ikut aku aja. Nah, ayo, Yuta. Kalian kalau mau ikut aku, ayo, silahkan. Wah, kita membeli mobil terbangnya di sana, ya. Dari tadi aku tungguin temanku itu nggak datang-datang. Ya sudah deh, aku pergi sendiri saja. Iya, Kate Butler. Aku juga mau lihat, dong. Emangnya beneran ada mobil terbang? Ada, dong, Yuta. Lihat saja, tuh. Dan aku kemarin ada lihat juga, tuh. Ada bebek terbang. Bebek terbang? Wah, kalau gitu kita langsung ke sana, ya. Emangnya siapa yang jualan, ya? Itu yang buka sorum Sakura Motor. Oh, itu ya, Pak Santo. Iya, 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 Pak Santo. Nah, Pak Santo, Pak Santo. Eh, Kate Butler, gimana? Kamu jadi nggak mau beli mobil terbangnya? Kemarin kan kamu sudah lihat, kan? Iya, iya, Pak Santo. Aku kemarin sudah lihat-lihat. Dan aku paling suka dengan mobil yang warna merah ini. Wah, Kak Kate Butler, keren banget ya mobilnya. Iya, iya, kamu mau lihat nggak, Yuta? Aku kemarin sudah coba, loh. Benaran bisa terbang. Aku kalau gitu mau coba juga, dong. Bawa kami juga, dong, Kate Butler. Boleh, boleh. Tapi tunggu ya. Aku juga mau lihat yang warna biru ini. Kemarin aku nggak lihat yang ini, loh. Ini mungkin baru sampai, nih. Wah, Kakak, aku mau lihat, dong. Ya sudah, Yuta. Kamu lihat-lihat aja dulu. Kamu sukanya mobil yang mana, ya? Ah, aku mau lihat, ah. Ayo, ayo, Mio, Mio. Kita lihat, yuk, Mio. Kira-kira yang mana yang bagus? Hah? Di sini juga ada mobil polisi terbang, Mio. Iya, Kakak. Keren banget, ya. Maunya kita suruh si Kak Takagi beli mobil terbang polisi ini. Iya, Kakak. Bagus sekali. Kalau bisa terbang, kan keren. Dia bisa nanggap penjahat. Benar juga, sih. Eh, di sini juga ada bebek terbang, Mio. Iya, Kakak. Kita lihat, yuk. Yuk, Yuta, Yuta. Aku juga mau lihat. Yang jualannya, Kak Natsu. Hei, Yuta. Kamu membeli mobil bebek ini nggak? Wah, ini bisa terbang, loh. Yang benar, Kak Natsu. Iya, beneran. Di garansi, kok. Kalau nggak bisa terbang, nanti balikin. Aku balikin uangnya. Wah, beneran katanya. Bisa terbang, Mio. Gimana kalau kita coba? Boleh coba nggak? Boleh, boleh. Kalian boleh coba? Wah, kalau gitu kita coba juga, deh. Dan di sini juga ada mobil yang... Eh, mobil mini yang bisa terbang. Wah, semuanya bisa terbang, ini. Hah, apa benaran, Yuta? Jangan-jangan kita malah ditipu. Iya, juga, sih. Gimana kalau kita coba dulu? Tapi kita mau coba dari mobil yang mana, ya, Kak? Aku sukanya dengan mobil bebek ini. Kita coba saja, yuk. Tapi aku tidak bisa naik. Aku tidak pandai nyetir. Ya sudah, deh. Kalau gitu aku dan Mio saja yang coba. Ya, deh, Yuta. Nah, ayo, Mio. Kita coba mobil bebeknya, ya. Iya, Kakak. Tapi emang Kakak bisa nyetir. Bisa, bisa. Kamu serahkan saja kepada aku. Aku pasti bisa, kok. Nah, kita naik dulu, Mio. Wah, Kakak. Kita sudah bisa naik bebek terbang, ya. Iya, Mio. Kamu pegangan, ya. Kamu soalnya di atas. Yuta, hati-hati, ya, Yuta. Jangan sampai kamu jatuh. Tenang saja. Nah, di mana sih tombol biar bisa terbang, ya? Kayaknya di situ, Kak. Aku sudah lihat. Pencet saja tombol yang warna hijau itu. Baiklah, baiklah. Aku akan coba, ya. Oke, kita akan berangkat, ya, Mio. Kamu siap-siap, ya. Kamu pegangan, Mio. Iya, ya, Kakak. Aku sudah pegangan. Nah, apa beneran bisa terbang? Wah, ternyata beneran bisa terbang, Mio. Wih, keren banget, Kak. Eh, eh, tapi aku takut, nih, Kak. Kenapa goyang-goyang, ya? Tenang, Mio. Nggak akan jatuh, kok. Ini beneran bisa terbang. Nah, kita pergi ke kantor polisi. Eh, di sana ada Kak Takagi dan Kak Sakura. Kita panggil, yuk, Kak. Iya, iya, Mio. Kita panggil. Kak Sakura, Kak Takagi. Wah, mereka dengerin kita atau tidak, ya? Sepertinya mereka nggak dengar. Soalnya terlalu jauh, Kak. Waduh, waduh, waduh. Ini sepertinya hampir jatuh, Mio. Aduh. Kakak, tolong jaga keseimbangannya. Baiklah, Mio. Ini sudah seimbang. Nah, agak miring sedikit. Tapi bisa, deh. Kak Sakura, Kak Sakura. Eh, sepertinya ada Yuta, ya. Itu sepertinya suara Yuta. Ya, benar, Sakura. Itu suara Yuta. Tapi di mana si Yutanya? Hah, di mana si Yuta, ya? Dari tadi aku nggak lihat dia, loh. Wah, di mana dia? Kak Sakura. Eh, itu sepertinya suaranya dari atas. Dari atas. Kak Sakura, kami di atas. Ya ampun, ternyata si Yutanya di atas. Mereka sedang ngapain, sih? Hah, sepertinya mereka naik bebek terbang, Sakura. Ya, benar. Oh, iya, iya. Mereka lagi naik bebek terbang. Wah, keren banget, tuh. Kak Sakuranya sepertinya sudah dengar kita, loh, Mio. Eh, iya, Kak. Kak Sakura, kami di atas, loh. Wah, hei, kalian kok bisa naik bebek terbang itu? Iya, iya, Kak Sakura. Soalnya kami lagi test drive, lagi coba-coba bebeknya, nih. Wih, keren banget, ya. Emangnya ada jual mobil apa lagi tadi? Eh, di sana ada mobil polisi terbang, loh, Kak. Kakak bisa pergi lihat, Kak. Di mana, di mana? Di dekat depan You Mart. Oh, oke, oke, oke. Aku dan Kak Takagi akan ke sana juga, deh. Wah, rupanya Kak Sakura juga tertarik mau membeli mobil polisi terbangnya, Mio. Oh, iya, Kakak. Keren, ya. Nah, kita akan keliling dulu, nih. Kita mau ke mana, ya? Hmm, gimana kalau kita ke sekolah, deh, Kak? Oke, oke, oke. Waduh, si Utanya kenapa lama banget? Apa dia bisa kendalikan mobil bebek itu atau tidak, ya? Hah? Pak, 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 saya mau test drive lagi, boleh nggak? Oh, mau test drive mobil yang warna merah ini, ya? Iya, iya, iya. Aku mau coba lagi, boleh, kan? Boleh, boleh, silakan. Oh, iya. Si Atong dan si Anto mau ikut atau tidak, ya? Aku akan ngajak dia saja, deh. Aku mau ngajak kalian naik mobil terbang yang warna merah. Emangnya bisa, ya, Kak Kek Butler? Kemudikan mobilnya. Bisa, dong. Ayo, deh. Kalau kalian mau ikut, ayo. Ya, deh, ya, deh. Kami mau ikut, Kak Butler. Baiklah, kalau gitu kita akan coba mobil ini, ya, yang warna merah. Nah, aku ambil kuncinya dulu. Nah, ini dia. Ayo kita naik. Nah, kamu sudah siap, Atong, Anto? Sudah, sudah. Tapi kenapa aku naik di atas? Tenang saja. Kalian berpegangan, ya. Baiklah, baiklah. Nah, kita akan terbang sekarang. Aku akan tekan dulu tombol buat bisa terbangnya. Nah, kita menerbang. Waduh, Kak Butler. Aku takut, nih. Anginnya kencang banget. Tenang saja, tenang saja. Ah, baiklah. Kita akan keliling. Wih, keren banget, ya, Kak Butler. Aku juga mau beli satu, deh. Aduh. Wah, mobilku malah tersangkut. Nah, kita bisa mundur lagi, nih. Kita mau keliling kemana, ya, Atong, Anto? Gimana kalau kita cari Yuta, yuk? Iya, iya, iya. Kita cari Yuta. Wah, Yuta tadi kemana, ya? Kenapa dia lama sekali? Gak kelihatan lagi, tuh. Tuh, mungkin dia ke sekolah, kah? Wah, di sini bisa kelihatan kolam renangnya. Dan di sini juga ada kelihatan, tuh. Seorang mobil. Gimana kalau kita ke pantai, deh? Oh, baiklah, baiklah. Kita terbang ke pantai. Aduh, aduh. Ah, untung. Aduh, malah ketabrak gedung. Waduh, mobilnya kenapa-kenapa enggak, Kak Butler? Enggak, deh. Enggak apa-apa. Mobilnya sepertinya kuat juga, sih. Nah, kita terbang lagi, ya. Kita bakalan pergi ke laut. Waduh, waduh. Bisa jatuh ke laut, enggak? Enggak bakalan, deh. Nah, kita bakalan pergi ke kantor polisi dulu, ya. Hop, waduh. Terlalu kencang, ini, Kak Butler. Hati-hati. Iya, iya, iya. Aku sudah hati-hati, nih. Wah, itu apa, ya? Hah? Ada apa? Di bawah sana sepertinya ada... Ada ular. Ada ular? Ya, benar. Iya, iya. Di bawah sana ada ular. Kamu lihat enggak, Atong? Iya, iya. Iya, Kak Butler. Di bawah sana ada ular. Bagaimana, ya? Hah? Apa yang terjadi? Kenapa di bawah itu tiba-tiba ada ular? Waduh, gimana kalau kita lapor ke Kak Sakura, yuk? Iya, iya, iya. Kita lapor ke polisi saja. Wah, ayo, ayo, ayo. Kita pergi ke kantor polisi. Kita beritahu ke Sakura saja, deh. Tapi gimana kita mau turun? Tunggu, ya. Aku akan non-aktifkan dulu tombolnya. Tombol buat bisa terbangnya. Waduh, hati-hati, Kak Butler. Kalau turun mendadak, nanti gimana? Tenang saja, deh. Wah, waduh. Waduh, mobilnya malah jatuh tiba-tiba, nih. Tenang, tenang. Kita sudah mendarat. Nah, nah, nah. Aku mau melapor dulu, nih. Ke kantor polisi. Hei, Sakura, Sakura. Eh, Kak Butler ada apa, ini? Kenapa kalian bisa punya mobil terbang, ya? Iya, iya. Aku baru beli mobil terbang. Memangnya kalian dari mana? Eh, begini. Kami tiba-tiba tadi melihat ada... Ada ular-ular raksasa. Hah? Ada ular raksasa? Iya, iya, iya. Ada ular raksasa. Waduh, hati-hati. Wah, kalian jangan ke sana, ya. Tapi bagaimana ini, Takagi? Kalau ular raksasanya sampai masuk ke rumah-rumah orang, gimana, ya? Waduh, Sakura, lebih baik kita pergi. Coba lihat, yuk. Iya, 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 kita pergi lihat dulu. Hmm, kira-kira ularnya itu bisa gigit orang atau tidak? Coba kita lihat, deh. Hah, kita bergegas ke sana dulu, deh. Hmm, mana dia tadi tempatnya? Katanya di dekat depan susibar, ya? Iya, iya, Sakura, di depan susibar. Hati-hati. Jangan terlalu dekat. Nanti kita malah digigit. Hah? Terupanya benar. Di sana ada ular raksasa, Takagi. Aduh, aduh. Hati-hati, Sakura. Hah, kenapa mereka tiba-tiba datang ke kota Sakura, ya? Waduh, Mio, Mio, Mio. Kita terbang lagi, yuk. Iya, iya, kak. Aku juga mau terbang lagi. Soalnya seru banget, kak. Iya, iya, iya. Gimana kalau kita pergi ke dekat depannya rumah si Atong? Iya, deh. Si Atongnya sudah pulang atau belum, ya? Kayaknya belum, sih, kak. Nah, kita akan... Oh, itu apa, Mio? Ah, itu apa, kak? Itu sepertinya ada ular raksasa, Mio. Iya, kak. Kenapa mereka bisa ada di sini, ya, kak? Wah, kenapa tiba-tiba banyak ular raksasa di sini? Waduh, kalau gitu kita harus cepat beritahu kak Sakura. Iya, deh, kak. Ayo, ayo, ayo. Kita pergi beritahu kak Sakura. Tapi tunggu dulu, Mio. Aku tadi melihat kak kajue, loh, di bawah. Hah, jangan-jangan kak kajuenya sudah digigit ular. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Gimana kalau kita mendarat dulu, Mio? Tapi kita mau mendarat di mana, kak? Tunggu, ya. Aku akan off-kan dulu, nih, tombol terbangnya. Nah, kita bakalan turun. Waduh, kak, aduh. Aduh, bebeknya malah terbalik. Tenang saja, ini bebeknya bisa balik sendiri, Mio. Nah, kita akan pergi lihat dulu, tuh, ularnya. Kira-kira dia mau ngapain, ya, kak? Gak tahu. Eh, itu dia kak kajuenya. Kayaknya kak kajuenya digigit ular. Wah, jangan-jangan dia sudah pingsan. Waduh, gimana ini? Nah, Mio, Mio, Mio. Kita coba lihat dari dekat, ya. Tapi hati-hati, loh, kak. Kalau digigit, gimana? Tenang, Mio. Kita merunduk saja. Kita jalan pelan-pelan. Wah, aku ada melihat si kak kajue dan kak Ayumi. Rupanya dia digigit ular. Wah, gimana ya, kak? Gimana kalau kita panggil si Superman saja, deh? Iya, iya, iya. Superman sepertinya bisa melawan mereka, loh, kak. Iya, kalau enggak siapa lagi yang bisa melawan ular-ular raksasa itu? Nah, aku akan telepon si Superman dulu, deh. Wah, Yuta tadi tiba-tiba menelepon. Katanya kota Sakura diserang oleh ular-ular raksasa. Tapi di mana, ya? Eh, di bawah sana. Rupanya ularnya di sana. Ya ampun. Wah, ularnya sangat besar sekali. Waduh, gimana ya cara melawannya? Baiklah, kalau begitu aku akan melawan para ular-ular raksasa itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau tidak, nanti dia malah memakan korban. Wah, nah, aku akan lawan dulu ular-ular raksasa ini. Waduh, ularnya bisa berdiri. Ya ampun, ini pasti ular kobra, ya. Wah, kalau begitu kita lawan dulu ini. Eh, tadi aku ada melihat ular yang kabur, ya. Nah, aku akan lawan dulu ini. Aduh, aku malah dipatuk ular. Wah, kalau begitu aku akan lawan lagi ular yang di sebelah sini. Wah, untung saja aku raksasa. Jadi aku bisa melawan mereka, kan? Nah, ular di sini sudah dikalahkan. Oh, oh. Ini ularnya kenapa bangun lagi, ya? Hei, ular. Wah, kita lawan dulu ini. Waduh, dia balas melawanku. Waduh, jangan patuk aku. Waduh, waduh. Hah, untung saja polisi sudah datang. Ayo, polisi. Tembak saja ular-ular ini. Nah. Eh, ada polisi takagi di sini. Nah, akhirnya. Wah, mereka sudah datang polisinya. Baiklah, biarkan mereka yang menanganinya saja, deh. Nah, aku akan pergi dulu. Untung saja ular-ularnya sudah dikalahkan, ya. Waduh, Mio. Kamu lihat nggak? Tadi ada Kak Takagi. Wah, mereka keren sekali. Mereka melawar ular-ular itu. Eh, masih ada ular yang hidup. Iya, kakak. Tapi apa mereka bisa melawannya, ya? Eh, tenang saja. Itu sudah dikalahkan oleh si Superman. Waduh, Superman memang keren banget. Nah, tinggal satu ular. Baiklah, aku akan bantu, deh. Aku akan ketapel ularnya. Hati-hati, Kak. Jangan sampai dipatuk ularnya. Nah, aku sudah tembak ularnya. Eh, dia ternyata masih hidup, Mio. Nah, wah. Sudah kalah, Mio. Sudah pingsan ularnya. Iya, kakak. Keren banget. Tapi kenapa dia bisa terbang, ya, Mio? Hahaha. Eh, di sini ada dua ular juga. Wah, ularnya warna merah dan warna biru. Waduh, jangan dekat-dekat, Mio. Nanti kita malah dipatuk. Iya, kakak. Untung saja, ya, tadi kita lihat ularnya. Kalau tidak, kan kita nggak tahu. Iya, kak. Berkat si mobil terbang bebek itu. Iya, iya, Mio. Dan sekarang aku mau beli satu, deh, mobil terbang bebeknya. Wah, soalnya keren banget. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Luson Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati